Oke gengs, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya gengs. Nah, kebetulan di belakang gue ini ada sebuah motor dari Italia. Nah, apa nih kira-kira? Oke, langsung aja ya gue kasih tau. Ini adalah Benelli Patadunian 250 karburator. Oke gengs, sebelum gue melanjutkan review gue tentang motor ini, kalian harus tonton sampai habis ya gengs, karena motor ini akan kita jual atau kita tukar. Nah, maka dari itu, buat teman-teman yang nonton video kita ini, tonton sampai habis ya gengs, untuk informasi-informasi detail lebih lengkapnya. Oke, secara keseluruhan, motor Benelli ini tuh nggak kayak Benelli pada umumnya nih. Benelli Patadunian 250 yang gue kenal. Yaitu tuh motornya mirip-mirip Harley yang ala bapak-bapak gitu. Dimana, kalau dari sisi sampingnya ini, dari tankinya aja nih, si Benelli ini nih, ini nih udah berubah. Nah, motor ini nih udah dikasih dan menjadi sportster. Karena di bagian tankinya sudah dirubah, di bagian bodinya, sininya juga sudah dirubah. Nah, kalau orinya kan dia membulat gitu ya gengs ya. Nah, tapi kalau yang ini udah dirubah jadi lebih slim lah. Terus, bangkunya juga nih, bangkunya, ya, kalau yang gue tau, si Benelli original Patagonianya, dia tuh, nyambung, terus ada besi disininya, ada besi gini, melengkung disini. Tapi ini dibuat, dua, dua, apa ya, dua bagian. Untuk bagian drivernya, atau bagian, ridernya, dan bagian si penumpangnya nih gengs. Oke, terus, tapi, ada beberapa part yang masih original di motor sportster ini, di Benelli sportster ini. Dimana di bagian soknya, soknya belakang sama di depannya ini masih original nih gengs. Cuman, emang karena dibuat sportster, jadi, dia agak dimiringin gitu si sok breakernya ini. Nah, terus, di Benelli ini apalagi nih yang berubah? Di bagian kenalpotnya, ini udah nggak pake yang orinya. Nah, ini udah pake, ee, Hyperrock, Benelli Hyperrock, ee, PE. Gitu, suaranya, itu lebih gahar, lebih moge, ketimbang yang originalnya gengs. Gitu. Oke, nah, yang unik dari Benelli Patagonian Eagle 250 ini, ini di bagian mesinnya nih gengs. Nah, mesinnya itu 250 cc, ee, satu silinder, SOHAC. Cuman, ee, uniknya dari motor ini tuh, uniknya tuh ada, ee, suara moge-nya gitu. Jadi, seakan-akan, walaupun ini 250, tapi seakan-akan kayak 4 silinder, suaranya tuh, moge banget gitu. Itu yang membedakan Benelli 250, dengan motor-motor 250 lainnya nih geng. Nah, di bagian, ee, koplingnya, ini udah gak menggunakan teknologi kabel. Dia sudah, menggunakan teknologi hidrolik. Dan, untuk pengapian motor ini juga masih karburator. Untuk di bagian, depannya ini, udah ada beberapa part-part yang dirubah nih. Kayak spionnya, dia pake spion jalu. Terus, hand gripnya, ini pake hand grip yang model diamond, speedometer-nya, dia sudah berubah, pake, ee, semi-semi digital. Terus, ee, untuk lampunya ini, headlampnya, dia pake daymaker import. Nah, ee, lampu sennya, ini juga aftermarket. Headlampnya aftermarket, sen depannya aftermarket, ee, klasik. Model yang klasik. Terus, untuk, ee, shocknya, shocknya ini, untuk yang depan ini, masih ori nih gengs. Shocknya ini pake model, ee, kayaknya sih teleskopik ya gengs ya. Terus, disini tuh kayak, ada covernya gitu. Nah, terus, untuk, bannya ini, dia pake ban yang, gambot, dari Swallow, ee, ukurannya 4, 0, 0, per 17. Kayaknya sih, ini ringnya 17. Pake, ee, velg jari-jari, dari Rossi. Pengeremannya, ini dia, pengeremannya cakram, dual piston. Oke, nah, terus, kalau misalnya kita lihat, secara looknya emang, ubahan customnya tuh, emang rapi ya gengs, yang gak, ada dempul-dempul, cet-cetannya juga rapi, terus, ee, di bagian belakang ini, juga rapi, kayak, tapi, ee, untuk motor 2,5 ini nih, ternyata, ee, pengeremannya belakangnya, ini masih, tromol nih gengs, masih tromol. Cuman, ee, untuk bannya ini juga, dia pake ban yang, gambot, dari Dunlop, profil bannya ini, enggak, kita cek dulu, ini gak kelihatan nih kayaknya, oh, 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 bentar, kayaknya harus dimundurin dulu nih, oh, 180 per 60 ring 16, dari Dunlop bannya nih, dan, dia tuh juga masih tebel nih, ban belakangnya ini, nah, untuk, ee, pelampuan di belakangnya, si, lampu sennya ini, dia masih pake, lampu sen klasik, aftermarket, dan, stop lampnya ini, dia stop lamp yang, ee, cuman, 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 bulat gini sih, simple gini, disebelah kirinya, dan untuk, ee, footstepnya, dia, modelnya, dibuat custom kayak gini nih, menurut gue sih ini custom ya, kayak gini, modelnya, ya, nampak lebih ini sih, lebih, kaki tuh, dia bisa nampak banget lah, oke, nah, ee, kita coba nyalain mesinnya ya, gengs ya, gimana nih, benel ini, karena benel yang gue tau, yang 250 ini, patagonian ini, terkenal dengan suara moginya nih, yang original aja suaranya kayak mogi, apalagi yang sudah, pakai knalpot, dari hard rock kan, oke gengs, nah, untuk di bagian mesinnya ini, ee, pemiliknya nih, dia gak ngerubah nih gengs, dia cuman main di, ee, rangka dan body aja nih, ini mesinnya masih originalan, mesinnya ini, dia, menggunakan mesin 250 cc, 2 silinder, SOHC, nah, tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut, itu, sekitar 17,43 horsepower, di, ee, 8000 RPM, dan, ini, ini 5 speed, 5 manual percepatan, nah, untuk pendinginannya ini, ee, menggunakan pendinginan, air cooler, yang mirip kayak, Satria, gitu gengs, nah, cuman, emang unik dari panel ini, walaupun dia 250 cc, 2 silinder, dia, suaranya tuh kayak mogi ya, nah, untuk kunci kontaknya ini, dia ada di sebelah sini nih, gengs, ee, koreksi ya, kalau gue salah, yang gue tau sih, kalau motor-motor model gini, biasanya ada di tengah sini nih, ada di tengah sini, cuman, ini di lubah ke sini, ini, cuman, cuman, ini di lubah ke sini, nah, kesimpulannya sih, ee, kalau secara look, ini motor, menurut gue udah rapi, secara look, terus, ee, eye catching, suaranya juga oke gitu kan, jadi pusat perhatian, nah, ee, kalau misalnya, secara fungsional, ya, dia tuh, enak sih buat touring, karena posisinya, yang, ee, nyanteng, gak nunduk, terus, apa namanya, motor 250 cc juga kan, ee, secara pengereman juga, ya, mungkin karena, ee, gue, sih, lebih, coba yang ini sih, ya, lumayan lah, pakem, kalau depannya tuh, kalau belakangnya, ini gue belum coba secara full sih, cuman sih, harusnya, gak kalah pakem juga sih, apalagi, ini kayaknya, tanpa sih, masih di, baru sih, ee, itu dia tuh guys, mungkin kesimpulannya, benerly, patagonian 250 eagle ini nih, nah, ada informasi yang menarik juga nih gengs, motor ini, ini kita jual, angkanya, di kisaran 35 juta, atau, misalnya, temen-temen, ee, yang punya Vespa, Sprint, atau Primavera, mau ganti nih, ini juga bisa nih, di barter sama ini, harganya nih, udah cukup murah banget nih, karena waktu pas ngambil, temen gue tuh, kayak segitu harganya, jadi, cocok lah nih, kalau misalnya mau yang ngambil, yaudah, itu aja, mungkin review gue tentang, benerly, patagonian 250 eagle ini, ee, semoga bermanfaat, dan mohon maaf, kalau ada kesalah-salahan, dalam gue mereview motor ini, thank you buat temen-temen yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selamat tari raya idul fitri, mohon maaf, red and batin, gue Bagas, ada Alvian sebagai kameramen, salam auto-prite, otomotif e-sprite. Terima kasih.